Ria Ricis dan Rian versus Lesti Kejora dan Rizky Bilar Pujian berubah jadi cibiran Pernikahan settingan Rizky Bilar dan Lesti Kejora dibandingkan dengan acara lamaran Ria Ricis dan Tengku Rian Ada yang kimik? Ria Ricis pun berbicara kemungkinan nikah siri duluan dengan Tengku Rian Acara lamaran Ria Ricis dan Tengku Rian dibanding-bandingkan dengan pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Bilar Isu gimmik pun menghiasi perbandingan acara sakral yang dijalankan oleh dua pasangan ini Bahkan cibiran pun juga tak pelik menghiasi kedua pasangan yang tengah berbahagia ini Namun yang lebih menjadi sorotan adalah pengumuman pernikahan siri Leslar belum lama ini Diketahui acara lamaran Ria Ricis menuai beragam reaksi Karena wajah cantik Ria Ricis dan wajah tampan Tengku Rian berhasil membuat netizen terbawa suasana Momen sakral lamaran Ria Ricis dan Tengku Rian berhasil membuat penonton berdecak kagum Belum lagi aura kecantikan Ria Ricis yang begitu terpancar meski dilihat dari layar kaca Namun kemeriahan acara lamaran Ria Ricis dan Tengku Rian malah ikut dibanding-bandingkan dengan Lesti Kejora dan Rizky Bilar Siapa yang menyangka bahwa asalnya dipuji-puji Pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora kini justru malah dapatkan banyak cibiran dari netizen Banyak netizen yang ikut julid menyebut aura Lesti Kejora dan Rizky Bilar Tidak keluar saat lamaran hingga akad nikah karena lebih dahulu menikah siri Tak hanya itu, waktu pernikahan sudah lama dilaksanakan Namun masih banyak warganet yang mengait-ngaitkan acara lamaran Lesti dan Bilar Dikutip dari siripoku.com Dari banyaknya unggahan acara lamaran Ria Ricis dan Tengku Rian Pasti ada saja netizen yang mencemoh Rizky Bilar dan Lesti Kejora Salah satunya video Ria Ricis dan Tengku Rian yang diunggah oleh akun Lambe Tura Jelas-jelas unggahan video lamaran Ria Ricis dalam kolom komentarnya Malah penuh dengan perbandingan antara lamaran Lesti Kejora dan Rizky Bilar Banyak netizen yang berharap acara lamaran hingga akad Ria Ricis dan Tengku Rian Tidak dibumbui dengan gimmick atau setingan Seperti yang ditulis oleh Jasmine Lover 10 Ini baru pasangan serasi, anggun, dan berwibawa Gak banyak gimmick, ujarnya Sementara menurut Pasabi Nafisa Ini dong kalau gue gak nge-fans Rizky's Rian Setidaknya jangan berita Lesti mulu ya Yang di-up bosan cuy, ujarnya Menurut Aicha Aichi Kelihatan mana yang sakral dan mana yang gimmicknya Event yang lebih sederhana tapi sakralnya gak hilang Mimiknya gak dibuat-buat Sama kayak Atta Aurel Cuma dengar suara Atta sedikit bergetar saja Sudah berasa lamarannya hikmat Sedangkan menurut Akilah, Dot Hasan Ini baru real, terharu liatnya Selanjutnya komentar nada, Dot Wanita Lihat lamaran icis sakralnya kayak Atta Aurel Bersinar bikin terharu Emang beda kalau yang benar-benar asli Murni lamaran Bukan setingan Beda Bercahaya sakral dan bikin haru biru Semoga dilancarkan ya, Icis Salam dari fans AHA Semoga dilancarkan ya, ujarnya Sementara itu Ria Ricis bicara kemungkinan nikah siri duluan dengan Tengkurian Artis Ria Ricis buka suara saat ditanya kemungkinan Bakal melangsungkan pernikahan siri lebih dulu dengan Tengkurian atau tidak Banyak banget yang komen begitu Kata Ria Ricis Mengawali saat tampil di program Merumpi pada Senin 27 September 2021 Alih-alih membantah atau membenarkan Adik Oki Setiana Dewi ini punya jawaban sendiri Dia bilang tidak mau asal menjawab Belum sih, aku takut-takut jawabnya Ucap Ria Ricis lantas tertawa Perempuan yang awalnya dikenal sebagai YouTuber ini Berharap bisa langsung menikah secara agama Dan tercatat di negara Pengennya langsung menikah Aku gak berani ngomong Tutur Ria Ricis Sejauh ini dia pun enggan membocorkan tanggal pernikahannya dengan Tengkurian Ria Ricis masih mencari waktu yang tepat Kalau Ricis sebenarnya bukan waktu yang cepat atau lama Tapi waktu yang tepat Tapi gak mau tergesa-gesa Gak mau terlalu lama-lama Kan masih ada pengajian Ibu-nya Seperti diketahui Ria Ricis dan Tengkurian Sudah menggelar acara lamaran pada 23 September 2021 Momen itu dihelat di Hotel J.W. Mariot Kuningan, Jakarta Selatan Di samping itu Oki Setiana Dewi Memberikan wejangan khusus kepada Ria Ricis dan Tengkurian Di hari lamaran mereka Oki menyarankan agar Ria Ricis dan Tengkurian Tidak tenggelam dalam euforia lamaran Wejangan ini disampaikan Oki Setiana Dewi Yang tak lain adalah kakak Ria Ricis Seusai acara lamaran kemarin Dalam nasihat yang disiarkan di kanal MNC TV itu Oki Setiana Dewi berpesan Agar Ria Ricis selalu mengingat Allah SWT Dan selalu belajar dari orang-orang tua Pesan Mbak Oki untuk Icis, untuk Rian, dan teman-teman di luar sana Sampai hari ini kalian bukan siapa-siapa Jadi banyak-banyaklah berdoa Minta sama Allah Minta doa sama orang tua, guru-guru Semoga semua dimudahkan Pesan artis yang juga ustazah ini Pemain film ketika cinta bertasbih ini Juga mengingatkan agar Ria Ricis dan Tengkurian Tidak tenggelam dalam euforia lamaran Terlebih acara lamaran mereka mengundang banyak perhatian Hingga ditayangkan stasiun televisi Terlebih menurut Oki Setiana Dewi Lamaran belum tentu berjodoh Sehingga ia menyarankan agar Ria Ricis dan Tengkurian Saling menjaga dan berdoa Nasihat Oki Setiana Dewi terhadap adiknya itu Kemudian diunggak ulang oleh akun Instagram Pakde Begros Pesan tersebut langsung memantik komentar dari para warganet Tak sedikit yang membandingkan rangkaian acara lamaran Ria Ricis dan Tengkurian Dengan pernikahan Lesti Gejora dan Rizky Bilar Bagaimana menurut pendapat Anda? Bagaimana menurut pendapat Anda? Terima kasih.